oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau ngetes shaft schneider teman-teman semoga gak ada kendala ya soalnya waktunya singkat ini tes akurasi jaraknya 15 meter yang gak jauh ini yang 20 meter sana anginnya kenceng banget kita cari jarak yang dekat saja oke mimisnya pakai D12 super semoga bagus teman-teman gak bikin repot gitu kayak schneider gitu kan apa itu kok schneider ini schneider kan HVMG itu setiap kali tes langsung jadi langsung jadi gitu kan enak nah ini mimisnya numpek nah langsung cuwil lor terkendala loading gitu nanti ambur adu geser geser sini ya nanti kita coba pakai dua mimis yang paling bagus apa pakai D12 super atau klasik ya pokoknya semuanya dicoba oh otek on dindir atasnya nanti kita cek kondisi larasnya ini belum saya intip larasnya bagaimana harus di cek teman-teman harus di cek teman-teman larasnya itu aduh ini kayaknya nah tuh disini 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 ini gak ngaca lor tapi nyelentang kita cek lagi sekarang coba pakai yang klasik yang klasik bisa gak ini tadi pakai D12 super hambur adul loadingnya loadingnya gak sip teman-teman nah coba ya nah kenak sini ya kenak yang kanan ini kalau di kamera kanan kalau aslinya itu kena kiri tadi teman-teman cek lagi semoga tetap kena kiri nah pas ini malang nanti sempama gak bisa dipakai ya harus ganti larasnya ya minimal kita olah sedikit kalau alurnya jelek harus dilepeng ya kita lepeng oke kenak lagi ya kelihatannya pakai klasik ini bisa semoga bisa teman-teman pakai klasik dan gak repot gitu loh ini kalau BMG langsung satu buru langsung belum karena langsung disetting sama bengkel itu kena ya nanti memis yang dipakai di bengkel ya kita praktekan disini pasti bisa lho mari kesini habis kesini kesini ini nanti kita kirimkan videonya kepada yang punya teman-teman jangan sampai gak tahu kondisi sebelumnya ya kondisi akhirnya juga nah disini sini sini ini termasuk ngaca ini ngaca sekali ini groupingnya satu lemper satu piring ini jaraknya belum jauh teman-teman gak sampai 30 meter kayak gini ini jelek kita jujur jujuran aja lelek ya lelek abik abik nah mari kesini habis kesini kesini padahal gak kita rubahkan turutnya eh turut turutnya settingannya kayak gitu nah berarti belum bisa ya teman-teman digirim jadi ini harus kita olas dulu biar maksimal jangan terima bersih aja jualan ya jualan tanggungannya ngoprek ya harus dioprek biar maksimal gini dan jangan menyalahkan pabrik yang dibuat gak cuma satu atau dua tapi ya lebih dari puluhan ketemu bagus ya untungnya sampean ketemu jelek ya tanggungannya si penjual wajib ngoprek dikit ya kita akhiri dulu videonya ini wajib kita oprek teman-teman yang beli harus sabar ya biar maksimal dulu ini uniknya ini semoga besok jadi bagus kita cek dulu ya ini nanti kita langsung cek aja sama ini nanti larasnya bermasalah cuma di alur yang kurang rapi berarti ya ini nanti harus segera kita tes akurasinya dan kita tunjukkan ke yang punya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh